Cadangan devisa Korea Selatan turun untuk bulan kedua berturut-turut di bulan Mei ke level terendah dalam hampir 4 tahun, menurut data Bank Sentral yang dirilis pada hari Rabu. Bank of Korea melaporkan bahwa cadangan devisa berada di angka 412,83 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir Mei. Angka tersebut turun 430 juta dolar Amerika Serikat dari 413,26 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan sebelumnya. Ini adalah level cadangan devisa terendah sejak Juni 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penggunaan fasilitas web valuta asing Bank Sentral dengan dana pensiun, sebagai alat stabilisasi pasar falas, dan penurunan deposito valuta asing Lembaga Keuangan, kata Bank of Korea. Ini terjadi setelah cadangan devisa menyusut di bulan April dengan jumlah terbesar dalam 19 bulan terakhir karena intervensi pemerintah di pasar untuk menahan pelemahan mata uang won. Pada bulan Mei, won Korea Selatan melemah 0,2 persen terhadap dolar, melanjutkan penurunan selama 3 bulan berturut-turut. Angka ini dibandingkan dengan penurunan 0,5 persen dalam indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur nilai dolar terhadap enam mata uang utama lainnya. Won telah terdepresiasi lebih dari 6 persen sepanjang tahun ini, membantu ekspor tetapi meningkatkan harga impor. Cadangan devisa Korea Selatan adalah yang terbesar ke-9 di dunia.